Hai jumpa lagi, kali ini aku mau masak bening bayam dan aku campur wortel ya kemudian ini bumbunya, menyedap rasa, garam, bawang putih, bawang merah, pencur, dan rempai dan aku juga akan masak papaya muda ya, yang aku campur dengan ikan asin dan ini papaya mudanya sudah aku perat ya, kemudian ini ikan asinnya juga sudah aku iris kecil-kecil dan ini bumbunya, menyedap rasa, garam, cabai rawit, bawang merah, dan bawang putih langsung ke proses memasak ya, sekarang yang aku mau masak dulu sayur bening ini aku goreng kencur, kemudian aku goreng bawang putih, dan kemudian aku masukkan bawang merah kemudian bumbunya sudah matang, kemudian bumbunya dibagi dua ya, dan ditiriskan dan minyaknya juga dikurangin ya lalu masukkan air kemudian masukkan garam dan penyedap rasa jika air sudah mendidih, masukkan wortel kemudian wortelnya ditutup ya, agar cepat empuk jika wortelnya sudah empuk, kemudian masukkan bayamnya ya jika bayamnya sudah matang, kemudian masukkan sisa bumbunya tadi ya lalu masukkan rempai lalu masukkan rempai ini sudah matang sekarang lanjut masak papaya mudanya ya pertama, goreng bawang putih lanjut goreng bawang merah ya kemudian masukkan cabai rawit jika bumbunya sudah matang, langsung masukkan papaya mudanya ya lanjut masukkan ikan asing kemudian masukkan garam dan penyedap rasa ya ini sudah matang jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati